Kita menempuh jalan seperti ini kurang lebih sejauh 600 meter Tetapi dari tadi kita tidak menemukan gedung sekolah pramugari itu Melainkan kita menemukan pagar-pagar bekas kandang kebo Dan kita berpapasan dengan orang mencari rumput dan orang golek kayu Saya menelusuri sekolah pramugari bahasa Inggris, public speaking, TTM, dan lain sebagainya itu Sejak jam 9 pagi hingga sekarang jam 3 sore Terima kasih telah menonton Sekarang sekolahnya sudah tutup Jadi ibu ini tidak jadi menyekolahkan anaknya Ini ibu ini dari mana ibu? Dari Surabaya Jawa-jawa datang ke sini itu mau menyekolahkan anaknya gitu ya bu ya? Informasi dulu Nanti kalau masih buka mau disekolahkan biar jadi pramugari motor mabur gitu ibu ya? Oh iya Nah biar jadi pramugari untuk ngabur Tapi ternyata sekolahnya sudah tutup ini ya Kabarnya teman-teman aku yang ada di sekolah pramugari ini ya? Sak, ini pun buatan nih Oh, sak ini pun buatan Oh, gak jalan gitu ya? Kan ini lho mbak Aku kan semerep Mereka ada video-video youtube-youtube ini Lalu ini ingin menelusuri Ada sekolah pramugari di pelosok desa kan Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perjalanan pada kali ini kita wiwiti atau kita mulai dari kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Ada pun lokasi yang akan kita datang ini Wilayah Kabupaten Bojonegoro Paling Lorkulon atau Barat Laut Dan tempat tersebut jauh sekali dari jangkawan kota Baik kota Bojonegoro Kota Cepu atau Mbloro Maupun kota Tuban Dan kampung yang dimaksud adalah kampung Tumong Kenapakah kampung tersebut dinamakan kampung Tumong? Apakah orang satu kampung itu Tumoneakeh atau gimana? Bagi ente-ente dan teman-teman sekalian yang ingin tahu Simak plot perjalanan pada kali ini Sekaligus ini adalah patunjuk arah Selanjutnya rute yang akan kita lewati ini Setelah kita lepas dari kecamatan Kalitidu ke arah Cepu Nanti beberapa ratus meter ada pertigaan yang disebut dengan ringin kembar Kita belok kanan dan kita melewati jembatan Malu Setelah kita melewati jembatan Malu ada perempatan Kita belok kiri ke arah Kasiman Nah inilah yang disebut atau dinamakan dengan jembatan Malu Jembatan ini melintasi bengawan Dan bengawan tersebut baru-baru ini ditemukan ada banyak penampaan boyo atau bajul Jadi ente-ente dari luar daerah yang hobi mancing ke tempat ini Sebaiknya ojo minggir-minggir Nanti kalau kecemplung disitu ada bajulnya Nah teman-teman dan konsek-konsek sekalian Setelah kita melintasi jembatan Malu ini Di depan itu ada perempatan Dan itu ada situs wali kidangan Tetapi pada kali ini kita tidak mereview atau membahas wali kidangan Kita belok kiri Setelah dari perempatan utaranya jembatan Malu kita belok kiri Sebagian dari konten video ini Plok perjalanannya kita skip atau kita lewati Nanti ada sebuah pertigaan Ada petunjuk arah ke Kedewan Dan dari pertigaan tersebut Kita ngambil kanan atau ngalor Atau ke utara Nanti kita melewati desa Gawengan Terus kita naik puncak gunung Wonocolo Nah sekarang kita sudah ada di lori jembatan Malu Kita belok kiri Selanjutnya dari pertigaan lornya jembatan Malu ini Kepertigaan selanjutnya Kisaran 5 atau 6 km Dan langsung saja kita ke pertigaan selanjutnya Pertigaan di depan kita belok kanan atau ngalor Nanti jangan kaget kita melewati gang-gangan hutan-hutan Dan sebagian dari hutan itu Ada yang gundul-brundundul Ada juga yang ditanami dengan tanaman-tanaman jagung Nanti kita melewati puncak gunung Wonocolo Nah kita sudah belok kanan ya Ikuti terus sejenak Lanjut Selanjutnya lokasi dan tempat yang akan kita datangi Dan kita kunjungi ini Di tempat itu ada sekolah pramugari Antara lain materinya adalah publik speaking Publik speaking itu gini konco-konco Belajar ngomong di depan orang banyak itu namanya publik speaking Ada lagi sekolah perhotelan Dan ada lagi sekolah pramugari Nah konco-konco sekalian Di jaman kemajon ini Ada namanya sekolah perhotelan Padahal kalau kita berbicara tentang hotel Itu adalah goni uang nginep mergo kewangan Nah untuk menyambut uang kewangan nginep saja Di situ ada strategi Ada sekolahnya Ada pendidikannya Supaya uang yang nginep di tempat itu Ada ketertarikan terhadap ya mungkin pramugarinya Atau orang yang menyambut tamunya itu ya Bila kita berbicara pramugari Tentunya yang terlintas pada benak pikiran kita semua adalah Penyambut orang yang numpak montor mabur Jadi kalau kita numpak montor mabur Di situ kan ada wang wedok yang menyambut Mesem-mesem guyang-guyu yang cantik Gincelong ayu moblong Nah tentunya Supaya orang yang numpak montor mabur itu Kerasan dan betah Besok lagi bisa berlangganan di montor mabur itu Oke baiklah kita lanjut Sekarang kita persis berada di puncak gunung Wonocolo Kali ini kita akan menuju atau mencari kampung yang unik namanya Yaitu Kampung Tumo Dan di situ pun ada tempat yang bisa dikatakan unik juga Yaitu Sekolah Pramugari Dari tadi kita tanya kepada warga Itu mengenai Pramugari yang ada di Kampung Tumo ini Itu Mereka semua itu banyak yang Pelunga, Pelungo, Cilacilo Kok rasanya itu masih asing tentang Sekolah Pramugari Yang ada di kawasan Kecamatan Kedewan ini Nah teman-teman dan koncok-koncok sekalian Ini ada Perbatasan desa ya ini ya Nah ini kita Segera Apa tuh Kita sudah mau memasuki Kampung Tumo Dan kita akan menelusuri Apakah betul Di situ memang ada Sekolah Pramugari Seperti yang di Video-video Youtube-Youtube itu Tapi dari tadi Kita tanyakan kepada orang itu Kok banyak yang Bengong, domblong, pelengok Kok baru dengar ini Katanya kan gitu Tegisnya Tumon Itu namanya Dukuan Dukuan Betul kok Betul desa ini Oh betul kok Uangnya itu Tuman entok Karena kan Karena dia Dengan lewat Mereka Tebih malai Cuman ini Radijedak Tapi Oto muter-muter Nggak Ini tuh waksim Jelasannya Sekolah Pramugari Ini Kampung Tumo Pramugari Kan enten Sekolah Pramugari Kampung Tumo Itu nih Youtube-youtube Enten Tapi ingatkan Sekolah Pramugari Kampung Tumo Mereka Oh Mereka Padahal Youtube-youtube Nah Mereka Ini Daerah Mereka Kedewan 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 Harga Mulya Kampungnya Kampung Tumo Terima Bersambung Tumo Tapi Kampung Tumo Dereka Semreng Oh Oke Pramugari Ini Tenggirnya Pedesa Memang Setiap Desa Tapi Ini Buat Tinggi di istilahnya sekolah atau belajar yang betul-betul betul-betul tiga sih kayak Pramugari Mentor Mabur ini atau Pak Anggin ini? luh malam Mentor Mabur malam bingung malam malam yang tadi Pramugari Tayo ya Pramugari Tayo Tayo ini Pramugari yang itu kan ini ku yang itu ya? ini Pramugari YouTube ini itu Pramugari Mentor Mabur betul-betul ya? betul-betul kita ini desanya jaringan menurut saya uang ya ini ku yang ini kali merikimawan di tesik maju merikim masanya daerah terpencil mepet gunung wono ini ku yang apa wanten sekolah yang Pramugari Mentor Mabur? wanten itu kampung Inggris ini kampung Inggris? ini kampung itu mau ini ku? wanten itu sekolah Pramugari wanten itu wanten itu kira-kira tasik buatan paham ya? kan teng video-video YouTube ini ku ku atas sekolah Pramugari kampung Tuma kedewan kan wanten tapi jenis kan pia mbak di nonggo tiang berikin ini tasik tanda tanya ya? oke oh tasik ragu ya? terenggat terenggat mirang? terenggat mirang? kira-kira oh keng 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 sabar pak monggo-monggo iya monggo-monggo nah jadi di kampung Tuma itu kita tanya tentang Pramugari kebanyakan masyarakat itu masih tanda tanya dan masih ragu di lanjut temen-temen dan konco-konco walaupun dari tadi orang yang kita tanya itu bengong dong-blong bingung pelunga-pelungo tetapi kita tidak putus asa dan tetap kita cari sampai ketemu yang namanya kampung Tuma disitu ada sekolah Pramugari kalau kita bayangkan dahaneo api yang tengah alas kok ada sekolahan dan sekolahan Pramugari tentunya seswi-seswi yang ada disitu kalangan mba-mbak yang masih muda keng celong ayu mo blong konco-konco dan ini kita melewati puncak gunung Wonocolo di lintas jalan yang kita lewati ini di kanan dan kiri jalan banyak sekali cemplungan tambang minyak jadi minyak-minyak yang ada disini itu sumbernya itu cetek-cetek paling di bur satu jam memakai bur sumur kompo katanya sudah keluar minyaknya makanya di tempat ini banyak sekali tambang minyak bahkan ada yang mengatakan sumber minyak di kawasan ini lebih dangka lagi dan sangat mudah untuk didapat tidak perlu memakai uncek bur sumur kompan cukup dicemplongi dengan lingges nanti dipasang pipa minyaknya itu sudah gemrajak makanya orang-orang di kawasan ini semuanya pada obyek minyak nah jadi di kanan dan kiri jalan itu kita melihat banyak sekali tower tambang minyak biasanya kalau tower tambang minyak Pertamina itu kan memakai besi rancang-rancang seperti tower pemancar tipi tetapi disini towernya tidak memakai besi cukup menggunakan kayu gabuk atau pring bungkotan disambung-sambung jadi di kawasan ini untuk pertambangan minyak itu tidak perlu tidak butuh biaya yang besar sampai puluhan juta cukup memakai diesel otok satu dan tower yang terbuat dari kayu atau bambu saking besarnya sumber minyak di kawasan ini jarak cemplongan atau burburan pertambangan minyak yang satu dengan yang lainnya tidak terlalu jauh 5 meter, 10 meter, paling jauh 2 meter sudah ada cemplongan lagi miliknya orang rata-rata alat yang dipakai adalah diesel otok dan tower yang terbuat dari bambu atau kayu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini masih ngomong gimana? aku ngomong liwat 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 doang ya? berarti ngomongnya ayu ayu tamu gari doang soalnya ini kan ngomong video youtube ini gedangnya api api ini selalu setarnya tempatnya cepuk lasem wih wadah ya berarti nanti mungkin dengan ngomong dikong ya oh tebe juga ya moga maksa matur suun matur suun oke sepertinya kita sudah tidak jauh lagi dari kampung tumo atau kampung pramugari jalan ke depan ini ke arah cepu sebaliknya ke arah lasem rembang nah jadi itu ada berpetunjuk arah gubuk inggris kasiman cepu lurus nah teman-teman sekalian rasanya saya pun penasaran seperti apakah kampung tumo yang merupakan juga kampung pramugari itu apakah disitu itu orang sak deso itu tumo dan kabeh atau orang sak deso itu cantik pramugari semua baiklah ikuti terus klok perjalanan pada kali ini setelah kita membaca tulisan gubuk inggris dalam hati terasa plong dan bolong karena kita sudah menemukan sebuah kampung yang kita cari-cari sejak pagi sampai jam 2 siang ternyata letak sekolah sekolah publik speaking sekolah perhotelan yang biasanya peminat dan siswanya itu kalangan mbak-mbak yang masih belia dan ayu kinclong terletak di dalam hutan pinggiran sebuah desa nah karena ini merupakan sekolah perkinclongan jadi untuk ente-ente yang usianya 40 tahun keatas dan kebetulan itu agak mangkak tidak kinclong ya sebaiknya janganlah daftar ke sekolahan ini sekolahan ini biasanya peminatnya usia kisaran 24 tahun sampai 26 tahun ya kendati pun tidak pak dijelaskan yang namanya pramugari itu dimana-mana tempat kan masih muda belia tidak ada yang tewek kengkek dan mangkak warna kulitnya jadi ya paling tidak kita harus bisa menilai diri kita sendiri kurang lebih seperti itu ya serta-merta dari segi berbahasa atau cara ngomongnya pun kita itu harus ada ancer-ancernya ada tata cara belajarnya yang dinamakan publik speaking tentunya dalam sekolah pramugari tidak lagi memakai boso jowo kromo inggil enggih dan boten namun sudah memakai bahasa inggris no dan yes oh badan darat tanglet yang di pasal ini kampung itu mau ini pun juga oh ini ini mau gak boda ini itu belak kabarnya teman saya ada sekolah pramugari ini ini juga ini pun buat ini oh ini pun buat ini ini oh gak jalan oh kan ini video-video youtube-youtube ini ingin menelusuri ada sekolah ada sekolah pramugari di pelosok desa yang jelas sekolah pramugari di kampung tumon itu pun buat ini jalan itu tukang gimana diarah ini oh pengetahuan ini dan sudah gak jalan ini oh itu lulusan nih ini 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 kita ini ini konten youtube menelusuri kampung kampung tumo apa orang saat kampung itu mau nyakeh apa pilih nah konco-konco dan teman-teman sekalian jabang baik rupanya kampung Tumo yang merupakan tempat sekolah pramugari itu ini nanti kita lewatnya di samping kandang kebu ini belok ke sana kanan jadi tepatnya berada di kandang kebu ini di belakangnya kandang kebu ya sekitar 300 meter nah tadi kita tanya kepada warga itu putuk itu belok kanan berarti ini dan itu di depan itu juga ada bor atau tulisan wisata edukasi kampung Tumo sekitar 600 meter sekarang coba kita bayangkan kita renungi dan kita hayati kalau ada sekolah pramugari yang jalan masuknya seperti ini bagaimanakah menurut pendapat inti-inti sekalian yang jelas sekolahan itu dengan jalan alami apalagi jawabnya ya jadi saya ulang ya kalau ada sekolah pramugari sekolah publik speaking yang harus melewati jalan seperti ini berarti sekolah itu masih natural dan alami kita mau bicara apa lagi nah itu ada kandang kebu kandang kebu itu jangan diartikan itu sekolah pramugari ya itu kandang kebunya orang jadi sekolah pramugari itu sekarang sudah bisa dikatakan tinggal nama nah dulu jalan masuknya ini terus di depan itu nah itu keren selamat datang dusun mayang harga mulio nah jadi letaknya sekolah pramugari itu di dalam hutan ada yang mengatakan wisata edukasi dan lain sebagainya oke baiklah kita lanjut kali ini kita menelusuri jalan seperti ini ini unik sekali ada sekolah bahasa inggris sekolah pramugari sekolah publik speaking kok jalannya seperti ini ya dahaninya ini kandekata ada orang tuanya yang menyekulahkan anaknya di tempat ini kaget mungkin ya atau kali ya biar terkesan alami atau memang ya alami kita menempuh jalan seperti ini kurang lebih sejauh enam ratus meter tetapi dari tadi kita tidak menemukan gedung sekolah pramugari itu melainkan kita menemukan pagar-pagar bekas kandang kebo dan kita berpapasan dengan orang mencari rumput dan orang golek kayu padahal ini saya menelusuri sekolah pramugari bahasa inggris publik speaking dan lain sebagainya itu sejak jam 9 pagi hingga sekarang jam 3 sore oh itu di depan ada sebuah bangunan yang sepertinya ini bangunan sudah agak terbengkalai oh jadi yang disebut dengan sekolah pramugari publik speaking bahasa inggris dan lain sebagainya itu ini teman-teman ya nah jadi dulu di tempat ini banyak sekali kalangan gadis-gadis cantik dididik untuk pandai berbahasa inggris piawe dalam publik speaking dan sekarang ini kok sepi ini pintu masuknya dari mana ini ya mana kapura rumpu-rumpu tadi itu oke kita lanjut jadi inilah sekolah pramugari sekolah publik speaking yang ada di kedewan pojonegoro kidul gulon itu letak sekolahan ini berada di dalam hutan namun sekarang sekolahan ini seperti ini teman-teman dan konca-konca sekalian tidak ada satu orang pun penghuni tapi dulu katanya di tempat ini setiap siang sampai malam itu berwame sekali para mama-mama muda yang kinclong ayu moblong mengikuti pelatihan sekolah yang ada di sini nah kalau kita pikir-pikir dan kita renung pembuatan sekolah ini juga banyak ya endang-endang ini jadi sekarang seperti inilah sekolah pramugari kampung kumo yang pada tahun-tahun sebelumnya itu benar-benar membuat bojonegoro semakin merebak namanya jadi itu di depan ada tulisan panggung dan kampung kumo nah kali ini kita tidak menjumpai satupun orang di sini di mana-mana tempat ini banyak sekali tulisan kampung kumo terus di bawahnya itu ada apa itu red angels apa gimana itu ya terus di sebelah kiri nah itu ada gedung satu dua tiga tiga ruang terus ini di sebelah kanan ini juga ada gedung yang tulisannya itu apa itu red angels ketutupan godong pring oke teman-teman sekalian bagi anda yang sebelumnya sudah terlanjur nonton atau menyimak tentang kampung sekolah pramugari atau sekolah pramugari yang ada di kampung ini sekarang suasana dan kondisinya adalah seperti ini jadi kita sudah menemukan tempatnya yang sebenarnya bagaimana menurut pendapat anda tentang konten video youtube pada kali ini satu mesakni dua yorodok mesakni tiga sangat mesakni silahkan anda tulis di kolom komentar oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini di depan ini ada seorang ibu mau menyekolahkan anaknya di di sekolah pramugari ini tetapi karena sekarang sekolahnya sudah tutup jadi ibu ini tidak jadi menyekolahkan anaknya ini ini ibu ini dari mana dari Surabaya jauh-jauh datang kesini itu mau menyekolahkan anaknya gitu ya bu ya informasi dulu nanti kalau masih buka mau disekolahkan biar jadi pramugari motor mabur gitu ibu oh iya nah teman-teman sekalian ibu ini dari Surabaya jauh-jauh surpe kesini lihatnya anaknya mau disekolahkan disini biar jadi pramugari onto ngabur tapi ternyata sekolahnya sudah tutup ini ya selamat menikmati selamat menikmati